Metro TV, knowledge to elevate. Masa adaptasi kebiasaan baru hanya bisa berjalan efektif jika seluruh masyarakat patuh, taat, dan konsisten menerapkan protokol kesehatan. Oleh karena itu, penyebaran informasi dan sosialisasi tentang protokol kesehatan harus terus diintensifkan agar masyarakat bisa tetap sehat dan produktif dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan lewat kegiatan sosialisasi, protokol kesehatan yang bertajuk Bincang Sehat bersama lawan COVID-19, Indonesia Sehat, Indonesia Kuat di era adaptasi kebiasaan baru. Dalam kegiatan sosialisasi yang digelar di Kota Binjai, Sumatera Utara pada 17 Desember 2020 ini, menghadirkan dua pembicara, yaitu Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Ansori Siregar, dan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Binjai, Meri Hati. Selain menyosialisasikan keputusan Menteri Kesehatan tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum, kegiatan ini juga bertujuan mengajak semua lapisan masyarakat untuk bersatu padu, bahu-membahu, dan bergotong royong melakukan upaya-upaya pencegahan guna memutus rantai penularan dan penyebaran COVID-19. Jadi sekali lagi, kalau bisa malah acara seperti ini bukan hanya sekali setahun. Ya, dari Kemenkes ya, kalau bisa ini mungkin bisa nanti apakah dua kali, apakah tiga kali setahun kita lakukan peranggota gitu ya. Sehingga acara yang seperti ini oleh masyarakat dengan adanya stasiun TV yang kita datangkan, itu mereka sangat antusias, ya antusias dan serius mungkin mendengarkan. Sehingga apa pesan-pesan kita di sini juga akan mereka sambung penyambung lidah kita di tengah masyarakat. Saya sangat menyanggut baik acara ini ya, dan saya sangat mempreisiasi kegiatan ini termasuk dari Kementerian Kesehatan. Saya berharap kepada seluruh masyarakat kota Binjai ya, tetap melakukan protokol kesehatan, tetap melakukan 3M. Karena selama ini kalau kita dalam keadaan sakit, kita tuh jadi was-was, saya COVID nggak ya. Nah, hari ini kegiatan ini diselenggarakan dengan benar-benar aman. Saya pribadi merasa sangat lega. Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan masyarakat semakin disiplin dan konsisten menerapkan protokol kesehatan di masa adaptasi kebiasaan baru. Terutama protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker dengan benar, mencuci tangan pakai sabun di air mengalir, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Selamat siang pemirsa dan menyaksikan Headline News pukul 13 waktu Indonesia Barat.